Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat agraris dimanapun anda berada pada hari ini saya akan melakukan pindah tanam cabai rawit saya yang kita lihat bibitnya di video ini bibit cabai rawit saya ini berumur satu bulan 15 hari dan sebelumnya saya seleksi dulu mana yang sudah cocok dan mana yang belum cocok untuk ditanam karena saya lihat pertumbuhannya tidak merata jadi harus saya pilih mana yang sudah besar atau mana yang sudah cocok untuk ditanam dan ada pun jenis bibit saya ini adalah cabai rawit rajasit hijau yang sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah saya perlihatkan kemasannya saat saya melakukan penyemayan bibit cabai ini dan sebelum saya pindah tanamkan seperti biasanya saya melakukan penjemuran setiap harinya sekitar 5-10 menit sebelum dipindah saya tanamkan dan perlu teman ketahui bahwa sebelumnya dua hari yang lalu saya mulai rutin untuk melakukan penyinaran seperti ini karena sekali lagi bahwa ini untuk menghindari stresnya tanaman kita saat sudah pindah tanam dengan kata lain agar cabai rawit kita bisa beradaptasi dan sekarang saya sudah berada di lokasi saya sebelum saya melakukan pindah tanam cabai rawit saya ingin memastikan dulu apakah pH tanahnya itu masih normal atau masih bagus untuk khususnya tanaman cabai rawit dan ini 6,6 ya ini masih tergolong normal dan sekarang kami sudah melakukan penanaman cabai rawit di kebun saya dengan sistem tanpa olah tanah nah mungkin seperti ini cara kami menanam ini tanpa penaburan pupuk dolomit pupuk kandang saya belum pernah melakukan itu pada kebun saya ini karena lahan ini termasuk lahan baru terakhir lima tahun yang lalu kebun ini ditanami tanaman semangka dan baru saat ini saya olah lagi saya tanami lagi berarti semoga saja ini tanahnya masih termasuk subur dan sehat nantikan terus update hasil tanaman cabai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh